Oke, teman-teman ketemu lagi dengan Kang Guru disini Dan disini saya sudah ada sebuah benda yang unik seperti sebelumnya Mungkin ini sedikit lebih beda ya Ini bentuknya segitiga Bahannya sih kayu ya, bahannya kayu Yang pasti bukan kayu yang gabungan-gabungan dari bahan lain sih, kayu murni Ini kalau di websitenya namanya segitiga bermuda gitu, nggak salah Oke, kita nggak usah banyak ngomong lagi Langsung aja kita cek bagaimana cara kita bermain dengan kayu segitiga bermuda ini Oke, jadi gini teman-teman Disini kita sudah punya segitiga ini Kita keluarin dulu ya isinya ya Jadi ini ya semacam puzzle gitu sih Kita keluarin dulu isinya Jadi dalamnya begini nih, kosong Belakon ya E Kosong Nah ini puzzle-puzzle ini teman-teman Oke, puzzlenya mungkin kalau kita ngomongin puzzle Lebih sering kita membahas Atau bincangkan puzzle yang sifatnya Bentuknya itu dua dimensi ya Tapi disini ada puzzle Ternyata bentuknya juga ada tiga dimensi gitu Oke, biar mudah kita masukkan kembali ke sana Ya, otomatis harus dibongkar dulu Kita bongkar, kita bongkar Ini sebenarnya nyatu begini ya Nyatu begini nih Cuman Lepas nyata Itu cuma di double tip sih Ini kita pisah-pisahkan ya Itu dua, tiga Kelihatan gak ya kameranya Oh, enggak Ini satu Yang ini dua Yang ini tiga Yang ini empat Ini lima Ini enam Ini tujuh ya Ini saya anggap ada tujuh puzzle Bentuknya seperti ini Oke, ini kita harus hafal ya Bentuk puzzle seperti apa Nanti saya akan sertakan juga fotonya seperti apa Jadi ini puzzle yang pertama Ya, kita taruh di sisi Kita langsung aja masukin aja ya Jadi cara mainnya kita langsung masukin ya Supaya menjadi pas kembali seperti itu ya Jadi puzzle pertama ditaruh di sebelah sisi kiri bawah ya Seperti ini Ini bisa juga Dia bisa juga seperti ini Atau bisa juga seperti ini nih Ini mah yang mana Nah, kita cocokkan dulu nanti dengan puzzle yang kedua ya Puzzle kedua tuh cocoknya yang ini ya Kita coba yang sepertinya dulu ya Ini ada posisi pertama Ada posisi yang kedua Yang sini yang kedua ya Kita coba Kita coba yang ini Kader-kader dah Jadi memang banyak spekulasi di sini Tujuannya apa sih kita Bisa kita bermain seperti ini Dengan mengisi waktu luang ya Nanti saya akan ceritakan juga gini Kemudian ya bagian kedua Ini saya sekirin dulu Kemudian bagian kedua Kita lihat ini bagiannya seperti ini dalamnya ya Bagian atasnya Nah, ini harus dicocokkan dengan bagian alas gitu ya Bagian alas dari puzzle yang kedua Ini ada dua tingkat nih Ini tingkat pertama dan tingkat kedua Bagian alasnya betulnya seperti ini Cocok kan? Apakah alasnya cocok dengan puzzle yang bagian Yang sulit dimasukkan? Nah, ternyata kita coba ya Kita Copot kita satu-satu aja Nah, cocok Oke, masuk dua puzzle Kemudian puzzle yang ketiga Nah, ini yang bagian sulit sih menurut saya Saya coba ya Kayaknya bukan gini deh Bojok Maka disini akan tersisa bagian bawahnya Harus dalam bentuk Ya, bangun datarnya Alasnya bentuknya seperti ini Trapesi Iya, trapesium Jadi ada trapesium Ada jajar genjang ya Ini jajar genjang Ini trapesium Ini Ah, coba ini Kayak klop ya dengan yang ini ya Puzzle yang ketiga Taruh situ Ini puzzle yang keempat Taruh sini Kemudian Nah, ini ada di tingkat yang paling bawah Kan jadi ada tingkat Tiga-tingkat ya Tingkat satu Tingkat dua Tingkat ketiga Nah, tingkat paling bawah Itu paling dasar Masih kosong Bentuknya trapesium Maka kita cari Alasnya trapesium itu Cocok yang mana Ini ada disini Ada bentuknya trapesium Ini juga trapesium Ini juga trapesium Nah, ini gak mungkin kan Ini antara dua ini nih Kita coba yang ini ya Oke Cocok ya Masuk Nah, ini juga ada alas Bentuk trapesium Ya Menuntut Bentuk yang trapesium termasuk Berarti Mau yang ini dong Betul gak? Kita coba Yang mana yang cocok ya Coba Kalau begini Oke, bisa Nah, tinggal Yang ini satu lagi Jelas dong Gampang ya Tinggal Seperti ini Udah deh Jadi Mantap kan Jadi gitu teman-teman Nah Cara kita bermain Seperti Bermain ini ya Mungkin karena saya Sudah terlalu sering Bermain seperti ini Jadi Gampang hafal Tapi Kalau asalnya buat yang Paling pertama Dikasih seperti ini ya Mungkin butuh waktu juga Untuk memahaminya Untuk proses Tapi dari sini Apa sih manfaatnya Ini kan Manfaatnya pertama Permain ini sangat Bermanfaat untuk mereka Untuk melatih Kecerdasan Spasialnya ya Spasial itu Seperti dia bisa Memirang-mirang Pura Mengetahui sebuah Bentuk Ya Dari sini Kita terlatih gitu ya Untuk mendapatkan Kecerdasan Mengasah kecerdasan tersebut Gitu Kecerdasan spasial Yang pertama Kemudian Yang kedua Oh iya Yang kedua adalah Dapat melatih Problem solving Karena dengan ini Kita bisa Melatih bagaimana Memencahkan sebuah masalah Kan Kalau sendirian puzzle Diacak-acakan Itu problem sebenarnya Gimana cara menyelesaikan Masalah tersebut Ya Berarti kita harus Mencoba Terus mencoba Mencoba Gagal Gagal Mencoba Gagal 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 Ya itulah Akhirnya kita dapat Mendapatkan Pembelajaran dari situ Seperti itu Ya Oke Akhirnya seperti itu Mantap Oke Jadi seperti itu Teman-teman Cara kita Bermain dengan Mainan edukasi Seperti ini ya Memang Butuh Untuk bagi yang Pertama kali Tanpa menggunakan Sebenarnya ada kertas modulnya Cuman Saya udah basah Kena hujan Untuk yang pertama kali Itu memang Cukup sulit Tapi Jadi harus memang Membutuhkan modul Gitu ya Makanya ini saya Itulah tujuan saya Membuat video ini Supaya Teman-teman bisa Mengikuti Tutorialnya Bermain dengan ini Ya Oke Saya kira cukup sekian Video dari saya Pada kali ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa